Platingnya cakep banget ya, kasih minyak. Sebenarnya katanya import, jadi kita coba. Celuk soyu. Enak. Agak art deh. Karena kita di atas gulung gitu, basically. Tapi makannya ikan laut. Sebuah experience yang unik. Halo sama teman-teman. Bagaimana dengan Miranda Kei Gazov di My Daily Vlog. Hari ini kita lagi ada di tempat yang viral banget di Ubud. Namanya Kretia. Dan ini tempat bisa dibilang bener-bener super duper eksklusif, high class gitu ya. Aku cuma mau kasih lihat dulu, ini bagian poolnya lagi rame juga. Kita lihat. Kita akan review makanannya, ambiencenya, view-nya. Aku jujur excited sih. Aku yang pengen kesini dari kemarin. Udah minta izin juga untuk ke-vlog disini sama tim dari Kretia. Tapi secara tempat ini gokil banget. Aku nggak mau terlalu shoot ke orang-orangnya. Soalnya lagi pada have fun mereka. Takutnya nanti ngeganggu dan mereka nggak nyaman kena kamera. Jadi aku ambil di pojokan sini. Dan dia udah menuju area Tegalalang. Jadi banyak teras sharing-nya. Kompleknya juga luas banget ya. Kelihat tuh view-nya pemandangannya. Ada live music DJ. Terus ini ada kolam yang di bawah. Ada level yang naik lagi. Dan ini yang paling atas, yang paling rame kolam. Terus disini ada day bed. Kalian bisa chill. Tapi cuaca lagi mendung. Jadi kalau kalian biasanya ke beach club, ini jungle club. Bener-bener di tengah hutan. Jadi kalau ke Bali, kalian cuma tau beach club. Kalian juga mesti tau yang lagi viral dan lagi rame di Gandrung itu di Kretia ini. Yang disebut jungle club. Jadi di tengah hutan, di tengah sawah. Dan literally, kalau lihat di tengah sawah pemandangannya. Vibes itu kita lagi di tengah-tengah rainforest. Mungkin kita mau cobain makanannya dulu sambil nunggu hujannya agak rendah. Kita sekarang udah duduk di restoranya. Aku juga udah pesen makanan. Dan kita direkomen untuk mencoba yang asian restorannya. Jadi disini ada western restoran dan ada asian restoran. Jadi nggak cuma satu restoran doang. Kalau misalkan western ya burger, sandwich, gitu-gitu lagi ya. Jadi kita udah umum, udah terlalu sering. Kita mau cobain yang asian. Karena ini asiannya campur ya. Ada Jepang, Thailand, ada India. Jadi macem-macem nih. Dan juga ada sushi dan sashimi. Jadi kita juga cobain sushi dan sashiminya. Siapa tau menemukan hidden jam restoran sushi gitu kan. Karena waktu itu kita sempat cobain di beach club ya. Sushi-nya bagus. Bahkan ada ikan-ikan yang nggak terekspos di restoran sushi yaitu Gindara salah satunya ya. Gindara tuh ikan yang lumayan enak. Jadi ikan putih gitu yang berlemak banget. Terus disini juga banyak semacam fasilitasnya gitu. Pertama ada ayunan, ada swings. Swings-nya itu jadi kita diayunin ke tebing gitu ya. Dan tuh cocok banget buat foto atau buat kalian yang belum pernah. Dan cukup safety. Karena ada yang jagain terus pake harness dan pengaman juga. Terus ada juga kayak semacam temennya swings tuh ada nest. Apa itu? Jadi kayak sarang burung gitu tempat kita bisa foto juga. Ada kolam ikan juga. Dan ini selain dia bentuknya terasering. Yang dimana teraseringnya itu ada pool-nya tadi ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada juga tempat DJ-nya. Biasanya malem-malem mereka pool party gitu ya. Ada juga disini di sebelah sungai. Karena kita kan jalannya setapak gitu ya. Lama-lama kayak turun makin turun makin turun gitu. Di bawah tuh ada sungai. Airnya jernih dan juga dingin airnya. Bisa foto-foto juga karena itu instagramable banget. Banyak spot di tempat ini yang instagramable. Dan aku rekomen kesini. Karena disini banyak bule-nya. Jadi kalian kalau kesini kalian akan merasa banget. Bukan cuma kayak lagi di Bali. Tapi kayak di luar negeri gitu. Tempat yang dimana digandrungi bule-bule itu emang biasanya tempatnya chill asik gitu ya. Jadi ini lebih kepada tempat yang untuk cool kids. Berbeda sama tempat-tempat yang biasa aku datangi. Yang sunyi, tenang untuk quality time. Disini lebih kepada kita tamasya, rekreasi, seru-seruan sama temen, sama keluarga, sama anak-anak. Tapi yang kurang cocok mungkin buat orang tua. Karena ini tangga semua guys. Jadi naik turun-naik turun tangga terus. Kalau orang tua yang udah susah jalannya apalagi naik tangga, ini sangat-sangat tidak rekomen. Satu-satunya alasan tidak rekomennya itu karena banyak sekali tangganya. Jadi dia nggak ada lift, nggak ada eskalator, bahkan nggak ada jalan lurus yang untuk bawa kursi roda itu nggak ada. Jadi bener-bener tangga, 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 dan tangga. Jadi kalau bawa orang tua, mesti di confirm lagi apakah orangnya itu bisa naik turun tangga. Tapi overall, yang paling the best dari tempat ini adalah view-nya. Jadi kita makan atau minum atau nongki di sini, itu yang paling puas adalah ngelihat pemandangan. Terus kita di lembah, yang ada sumah, yang ada sawah, ada padi, ada teras sharing. Udaranya bagus karena ini bener-bener di kubut yang ujung hampir tengah lalang gitu ya. View-nya nomor satu, the best of the best. Jadi overall, it's such a good place, it's such a nice place. Lagi viral dan kalian kalau belum pernah ke yang namanya Jungle Club, kalian mesti coba ke Jungle Club Kretia ini. Untuk kekurangannya, pertama ini agak jauh karena yang tadi aku bilang, dia bener-bener di ujungnya ubud. Jadi kalian harus bawa mobil. Kalau naik motor kayaknya agak sedikit gempor gitu ya, kalian duduk di motor selama dan sejauh itu. Kalau misalkan aku saran, hati-hati kalau misalkan kalian ngikutin Google Maps, jangan sampai dibawa ke jalan yang naik turun-naik turun gitu. Tadi aku kebetulan dibawa ke jalan yang naik turun-naik turun, liak-liuk, liak-liuk. Padahal ada jalan yang lebih bagus tapi memang kilometernya lebih jauh, tapi lebih nyaman gitu ya. Terus karena di sini rame, aku merasa dia bukan understaff dalam arti staffnya banyak juga. Tapi karena rame, jadinya kalian kalau butuh apa-apa, kalian mesti sabar menunggu. Kalau kalian mau pesen makanan atau mau bertanya sesuatu, kalian mesti proaktif di sini. Tapi overall, staffnya baik-baik dan super informatif dan kalian juga udah dapet gelang ini ya. Kalian ke sini juga kayaknya mesti reservasi, karena tadi aku di depan itu ngantrinya bener-bener panjang banget. Dan pas kita masuk, dicek security-nya gitu, tas kita dicek. Oke kalau gitu sekarang kita masuk ke review makanannya. Seenak apa sih makanan di Jungle Club Kretia by Alas Harum ini? Apakah bisa menang dari restoran yang emang untuk pure makan aja? Karena biasanya kan kalau kita makan di tempat nongkrong, dia jualan memang audience-nya atau view-nya. Oke, makanan kita udah sampai. Kita punya sate ayam, ada sashimi, ini ada ramen, ada patai, sushi roll, ada poke, ada roti canai. Jadi ini kita coba dari Indonesia dulu nih, sate ayam sambal kacang. Satenya tebal, char-nya bagus, secara visual menarik, ada cocolan sambal kacang ekstra juga di sini. Coba ya. Smoky, luarnya garing, dalamnya masih juicy. Ini campuran dari daging bagian dada dan juga paha. Potongannya gede-gede ya, yang dari dada agak sedikit seret, tapi terbantu karena dia ada yang bagian dari pahanya itu. Enak, lebih ke manis daripada ke asin, ada kecapnya juga. Sama sate abang-abang, ini jujur lebih enak. Lepas dari tusuknya juga gampang karena masaknya dia nggak overcooked. Nilainya 7,5. Sekarang kita ke Thailand, namanya patai. Ini ada kacang mete-nya nih. Hmm, kacang mete-nya banyak ya, nggak beli. Kita tuang jeruk nyepis dulu. Kayak kue tiaw. Hmm, kacang nih patainya. Wangi, aroma dari cilantro sama lemon. Kalau mau tambah asin sedikit, aku rasa dikasih fish sauce sedikit. Hmm, minyak al dente abis kenyal. Ada tulurnya juga nih. Ada daging ikannya. Wow, ini enak sekali. Salah satu patai terenak yang pernah aku makan. Asin, gurih, manis, asem. Ada daging udangnya juga. Hmm, 9 patainya, oke. Emang di review di internet, aku baca komennya ada yang bilang patainya enak. Dan itu bener-enak. Sekarang kita ke Jepang dulu ya. Makanan Jepang ini nggak boleh lama-lama nih. Kita punya ramen. Ini non-halal. Jadi di sini memang makanannya campuran antara halal dan non-halal. Di Bali kebanyakan gitu, guys. Kita lihat nih ramennya. Ini ramen dari kaldu-nya, kaldu pok. Ada telurnya, ada tamah gua. Casu-nya tebal. Not bad. Tapi bukan yang terenak. Gedelnya al dente. Casu-nya ini agak sedikit dry ya. Tapi tebal gitu, nggak pelit. Tarut tomaki atau fish cake. Terus telurnya terlalu hard-boiled atau well done. Jadi bukan onsen egg yang tengahnya masih cair atau runny gitu ya. Kaldunya kurang rich dikit. Ramennya not bad tapi not recommended. Sasimi. Harus agak cepet nih. Soalnya sashimi nih kalau didiemin selamaan. Ini nggak fresh. Jadi masih di Jepang ya. Ini mejanya saking penuhnya. Oke, sashimi kita coba. Platingnya cakep banget ya sashiminya. Ada bunganya. Ada shisho leaf. Pakai wasabi. Saya tuang soyu. Coba dulu wasabinya. Wasabinya pakai yang bubuk dari salmon dulu ya. Warna bagus. Baunya netral. Berlanda yang bagus ya. Salmonnya bagus. Very good. Jadi aku juga randa salmonnya dari mana? Norway atau Tasmania? Dia bilang Tasmania. Salmonnya nilai 9 nih. Super-super good. Turannya katanya impor. Jadi kita coba. Celuk soyu. Enak. Weh, bagus turannya. Freshnya dapet. Walaupun impor kan terbang dulu ya. Proses nyimpen tunanya pinter nih. Selevelnya sushi masa. Selevelnya sushi koen ini. Cara dia nge-handle ikan. Padahal kan kalau sashimi ya ikan mentah dipotong gitu kan ya. Jadi dia teknik di handling barangnya yang bagus. Pemilihan barangnya juga bagus. Wah. Agak aneh. Karena kita di atas gulung gitu basically. Tapi makannya ikan laut. Sebuah experience yang unik. Biasanya kita makan ikannya di pingin laut gitu ya. Jadi yang mix sashimi, tuna, dan salmonnya. Nilainya 9. Banyak kak. Kekurangannya cuma di satu. Di wasabinya yang masih pakai perisa. Tapi dan again. Kalau bukan restoran Jepang, biasanya memang nggak punya wasabi asli. Tapi selebihnya bagus sekali. Nggak mau berhenti. Salmon tuh semakin pucat semakin bagus. Artinya pas dia di ternak nggak pakai banyak pewarna. Kalau salmon semakin warnanya orange. Itu berarti pemilihan salmonnya yang pakai terlalu banyak perisa atau pewarna. Yang artificial. Pewarna buatan. Dipakan salmonnya. Very, very good. Bener-bener tanya kak. Sama sekali nggak kecewa. Super happy. Sebagai pencinta sushi. Kretia ini susinya membuat aku terpukau. Sekarang ke pushen roll. Dalam arti yang udah pakai mayones-mayones. Dan juga ini aburi ya. Jadi ada teknik dibakar. Yang itu di torch. Kita langsung coba tanpa soyu. Atasnya ada telur ikan. Salmonnya di aburi. Jadi setengah matang. Ada kadi, ada telur. Ada timur, ada alapukan. Sembilan juga. Saya pakai salmon yang sama. Platingnya cakep. Aku apresiasi banget, Kretia. Kamu pintar banget. Kamu mengerti cara bikin sushi. Dia tidak terlalu over dengan mayonesnya. Ini dia mayones cuma sebatas mempercantik. Dan juga garnish. Dan juga ngasih just a little bit of goodiness. Lihat ya, ini ada bunganya ya. Walaupun dia pushen roll. Ini tipe susinya dia temperaturnya dingin ya. Susi yang kayak gini kan ada yang digoreng tuh. Yang masih anget. Kalau ini dingin. Tapi secara taste enak. Dan aku tadi kayaknya di menu nggak ngeliat ada yang kakak tau roll. Yang digorengnya kayaknya nggak ada. Jadi memang di sini tipenya yang dingin, fresh, segar gitu ya. Susi dan sashimi nya super duper good. Super duper nice. Bener-bener nggak nyangka. Aku jarang makan salmon. Tapi kalau salmonnya kayak gini. Nggak review pun, nggak shooting pun aku mau makan nih. Good job, Kretia. Kamu pintar milih barang. Cuma ramennya aja yang harus di evolasi dikit. Tapi it's okay. Karena bikin ramen itu effortnya besar guys. Sangat-sangat effort. Apalagi bikin kaldunya. Kita ke Hawaii. Jadi ini pokeball salmon. Karena salmonnya bagus. Jadi aku udah tau ini pasti akan enak. Tapi ini makanan khas Hawaii. Wow. Amazing. Hampir sempurna nih. 9,5. Sausnya enak. Sesemi. Ada timun. Ada alpukat. Timunnya crunchy. Alpukatnya juga nggak lembek. Alpukatnya yang pas gitu. Luar biasa nih. Very good. Very very good. Nasinya pulen. Nasinya tuh nasi sushi ya. Kayak ini. Koshihikari. Wangi dari seseminya juga oke. Di mulut kita banyak tekstur gitu ya. Ada crunchy. Ada sugar. Ada creamy. Ada lembut yang dari alpukat dan salmon. Dan juga ada kenyel-kenyelnya nasi. Mulut kita ini berdansa nih. Salah satu pokeball terenak. Sejauh ini Japanese mereka kalah di Hawaii. Tapi masih menggunakan bahan-bahan dari Japanese. Karena Japanesenya bagus. Ikannya bagus. Ini luar biasa. Sebelum perutku kenyang. Karena ini aku baru buka puasa nih. Makan pertama aku hari ini. Ini telur dinosaurus. Ini yang terakhir ya guys. Alat India. Oh my gosh. Butter chicken. Kesukaanku. Ini biasanya aku bisa masak sendiri dirumah. Presentasi bagus. Ditutup biar gak terlalu dingin. Biar masih anget. Dan coba kuahnya. Kuah butternya. Secara teknik. Ini aku merasa dia agak kurang kental. Agak terlalu encer nih. Tapi secara rasa oke. Bahannya premium. Butternya butter yang oke nih. Agak terlalu asin dikit. Tapi karena ini emang harus dimakan sama nasi guys. Butter chickennya agak kurang. Aku kasih tau kenapa. Walaupun dia pakai bahan yang bagus. Butter yang impor. Pertama. Ini terlalu asin. Teksturnya terlalu encer. Jadi kandungan. Pure si bumbu tomat. Dan pokoknya base dari si bumbunya itu. Yang dimana itu adalah blenderan. Dari tomat dan rempah-rempah lain. Itu kurang banyak. Jadi dia banyak an air. Butter chicken itu harusnya pakai. Ayam yang sudah ditandori. Dalam arti ayam yang sudah ada bekas bakarannya. Biar dia wangi. Tapi ini ayam mentah kayaknya langsung diculupin gitu. Jadi ayamnya pucat. Ayamnya nggak ada charmarknya. Jadi ayam butter chicken itu seharusnya pakai ayam yang sudah dibakar dulu. Atau di roast dulu. Baru ayamnya dicemplungin terakhir setelah kuah atau karinya itu set. Tapi cukup diapresiasi. Karena mungkin memang disini bukan spesialisnya untuk bikin butter chicken. Butter chicken ini juga salah satu masakan yang butuh effort. Dan juga tekniknya lumayan. Stepnya banyak gitu. Ayamnya ditandori dulu. Bumbunya di oseng dulu. Habis selesai di oseng, di blender. Habis di blender, dimasak lagi. Dicemplungin ayamnya. Terus disaring juga. Tapi ini disaringnya oke, saringannya bagus. Nggak ada brindil-brindilnya. Aku bisa maklum gitu ya. Karena untuk pemanggang ayam itu kan lama ya. Jadi mungkin dia mau pakai shortcut gitu biar cepet. Nah karena pakai shortcut itu, aku nggak rekomen. Karena ini makannya cocoknya pakai ini. Rotinya gitu. Oke, ini oke. Sisti, habis dalamnya lembut. Batang sampai dalam. Rotinya oke nih, roti canai. Ini malah pas dicendup kesini. Jadi agak sedikit merusak. Jadi ini enaknya langsung. Dari semua yang kecen, yang paling terakhir penilaiannya yang butter chicken. Dan nomor satu ini, pokeball. Nomor dua patai. Nomor tiga sushi. Sashimi keempat. Kenapa sashimi keempat walaupun enak disini? Karena kalau aku nyari sushi, aku nggak akan disini. Kalau kita nyari sushi, kita ke restoran sushi kan? Pertama, duduknya disini udah bukan di sushi bar. Feel Jepangnya, feel susinya juga udah nggak dapet. Dan makan sushi atau nigiri atau sashimi itu harus chefnya naruh di depan mukanya kita persis. Sehingga temperaturnya masih terjaga. Ini basically dia kebetulan barangnya bagus. Jadi dia tinggal kotong, ikan yang masih dingin, terus di-surf. Tapi enak, barangnya oke. Tapi untuk kalau kesini, aku akan tetap pilih pesen pokeball. Patai, cushion rollnya. Kalau ini kan nggak apa-apa ini, harus langsung. Overall oke, aku happy dengan makanannya. Minumannya aku pesen chamomile. Tapi di menunya banyak yang kayak cocktail dan mocktail. Ada alkohol juga, ada minuman sehat juga. Kalau perutku nggak muat, aku mau nyobain makanannya. Jadi aku pesennya teh aja. Oke kalau gitu, aku mau makan dulu. Selesaikan makanannya sama Daddy. Tadi lagi ngabisin ramennya. Review aku jujur ya, Dan. Bener ya. Dan kamu ambil ini satu, Dan. Buat kasih tau aja ke pemirsa. Gimana? Cuih ya. Enak ya? Tidaknya enak lagi. Enak ya? Iya. Susi sama ramen, gimana? Iya, iya. Susi ya? Iya, iya. Berarti review aku tepat ya. Hmm. A few inches later. Guys, matahari sudah mulai terbenam. Lampunya sudah pada nyala. Bagus banget deh. Sekalian kita otw pulang. Kita tadi makan di situ. Tuh, banyak tanggang. Nah itu DJ-nya masih semangat tuh DJ-nya. Tambunya cantik-cantik. Kita nyala. Aduh, becek. Lingkungannya si Kreatia ini luas sekali. Hati-hati di sini kalau hujan licin, guys. Exit. Kita exit dulu. Nah ini kita kalau ke bawah nih, ke pool, ke sana. Ini memang agak jauh nih. Kita agak jauh, tapi jauh banget. Waduh, cardio. Untungnya aku pakai sepantu ya. Jalannya jauh, tapi kaki tidak sakit dan tidak becek. Aduh, lumayan juga nih naiknya. Perutnya lagi penuh, jadi agak engap ya. Tadi aku makan tuh jam 5 sore. Itu adalah makan pertama aku hari ini. Ada gelato. Gelato. Hospitality wise. Orang-orangnya friendly, ramah. Biasanya karyawannya kayak gitu tuh. Karena anak-anak parwisata. Aku kan anak parwisata. Emang kita diajarin hospitality. Ada patung luak. Kalau kalian hoki, kalian bisa dapat parkir yang di depan. Itu arah Ubud, Ubud Kota. Naik lagi kita ke Tegalalang. Alas, Harum, Bali. Jadi ini tempat parkir kita di sini. Overall, secara tempat asik banget. Hampir perfect. Yang bikin gak perfect adalah terlalu rame. Tapi ya gimana, tempatnya emang keren. Tempatnya emang asik. Jadi ya, semua orang pengen kesitu basically. Kalau kalian don't mind dengan kerameannya ya. Dalam arti kalian gak apa-apa gitu kalau rame. Dateng sih. Bagus, worth it. Makanannya juga enak. Jangan pesen makanan yang membutuhkan teknik yang berlebihan dan waktu. Ramen tuh. Bikin kaldunya kan lama. Butter chicken, prosesnya lama. Dia super sibuk. Jadi untuk mempersiapkan makanan yang butuh time and effort, dia agak kurang. Tapi sashimi, sushi, pokeball, sate, dan makanan lainnya. Yang super enak. Super rekomen. Terima kasih Kretia atas hospitality-nya. Dan juga teman-teman terima kasih udah nonton. Jangan lupa dikasih like, komen, subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya sesudahnya. Sehat-sehat terus, gazillion. Kretia Ubud patut untuk dikunjungi. Jangan beach club mulu tapi ke jungle club. Keep small on your face, and I'll see you guys in the next video. Cheers.